Hai Sobat Info, pernah gak sih kalian memberi makan satwa, eits, tapi bukan kucing atau hewan peliharaan yang mengemaskan ya, melainkan hewan liar. Kalau iya, berarti pengumuman untuk tidak memberi hewan liar makanan masih kurang kamu perhatikan nih. Pasalnya nih guys, pemerhati hewan beranggapan jika hal tersebut bisa menjadi kebiasaan, di mana hewan-hewan tersebut jadi bergantung kepada manusia. Nah, di sisi lain, karena kebiasaan itu membuat hewan tidak bisa membedakan mana makanan yang layak untuknya dan mana yang tidak. Ternyata, kekhawatiran tersebut terbukti ketika semakin banyak benda-benda asing yang ditemukan di dalam perut hewan. Oleh karena itu, berikut ini telah kami rangkum dari berbagai sumber mengenai benda-benda asing yang ada di dalam perut hewan liar. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Nah, yang pertama adalah kebiasaan melempar koin ke perairan sebagai wujud harapan keberuntungan yang ternyata berimbas malapetaka bagi satwa lain. Salah satunya adalah Ongsi, seekor penyu di pusat konservasi Sri Raja Thailand yang harus menjalani operasi besar pada tahun 2017. Tak tanggung-tanggung nih guys, terdapat sekitar 900 koin atau setara dengan 5 kg di dalam perutnya. Gila gak tuh? Nah, selain itu nih guys, menurut penuturan pusat konservasi, koin-koin tersebut didapat Ongsi dari para turis yang melempar koin ke dalam kolam. Nah, akibat kejadian itu, Ongsi meninggal 2 minggu pas keoperasi besar yang dijalaninya. Peristiwa yang harus dijadikan pelajaran bukan? Untuk berhenti melempar koin ke dalam kolam berisi hewan atau kelautan. Nah, ternyata selanjutnya masih berkaitan dengan operasi nih guys. Seekor ular piton sepanjang 12 meter pun pernah menjalani operasi besar loh, karena menelan selimut listrik. Selimut listrik sendiri berfungsi untuk menghangatkan tubuh, dan sepintas memang terdengar mustahil untuk ular piton memakannya. Tetapi kejadian itu benar-benar nyata adanya loh. Dari hasil sinar X, kabel-kabel selimut tersebut membentang sepanjang 8 kaki dari saluran pencernaan ular tersebut. Hal tersebut diduga karena mangsa ular piton ini yang berupa kelinci, terjerat di dalam selimut listrik. Alhasil, si ular mungkin kewalahan dan terpaksa memangsa kelinci beserta selimutnya. Nah sekarang kita beralih di waktu lain nih guys, ternyata ditemukan beberapa kura-kura hidup di dalam perut buaya saat ditangkap oleh dua pemuda Asia. Hal tersebut mungkin terjadi karena kebiasaan buaya yang memakan batu untuk membantu proses mencerna makanannya. Tetapi buaya tersebut tidak menyadari jika yang dimakannya itu adalah kura-kura. Ada-ada saja bukan guys? Nah kita beralih lagi ke George Greenriver yang merupakan waduk terbesar di Amerika. Di mana waduk tersebut menjadi tempat favorit untuk memancing ikan trut. Pada tahun 1992, seorang pemancing menemukan jempol manusia di dalam tubuh ikan trut tangkapannya. Temuan tersebut jelas mengherankan bukan? Pasalnya ikan trut itu bukanlah jenis karnivora. Dan setelah ditelusuri nih, jempol tersebut adalah milik Robert Litsney yang mengalami kecelakaan saat berenang. Di mana sebagian jarinya pantah karena baling-baling kapal. Ngeri bukan? Nah ternyata nih guys, percaya atau tidak ada yang lebih mengerikan lagi nih guys. Yakni saat ditemukannya bom aktif di dalam tubuh cumi-cumi. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 di Cina. Bermula dari seorang nelayan asal Guangdong yang sedang menjaring ikan dan menemukan cumi-cumi berukuran 1 meter. Menyadari ada hal aneh dengan tubuh cumi-cumi tersebut, nelayan itu pun membedahnya. Dan yaps, tiba-tiba saja terdapat bom aktif di dalam cumi-cumi tersebut. Si nelayan segera menghubungi pihak kepolisian untuk menengani secara dini. Beruntung aja nih guys, kejadian menggemparkan itu tidak memakan korban jiwa. Hanya saja, masuknya bom aktif ke tubuh cumi-cumi tersebut tentu masih menisahkan misteri hingga saat ini ya guys. Nah jadi gimana menurut kamu guys mengenai beberapa benda asing yang tiba-tiba masuk ke dalam perut hewan tersebut? Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!